Ya terima kasih Ibrahim, sodara kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan terkait syarat peserta pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Putusan ini merespon uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ketua MK Anwar Usman beralasan, gugatan yang diajukan itu beralasan menurut hukum. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara dalam gugatan lainnya, Saudara Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia. Sidang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman, dan dihadiri delapan hakim konstitusi. Dari sembilan hakim, dua hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Dengan ditolaknya gugatan uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun, maka usia minimal syarat Capres-Cawapres tetap berlaku minimal 40 tahun. Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi menentukan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sebab persyaratan menjadi ranah pembentuk Undang-Undang. Menurunkan batas usia menjadi 35 tahun juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran moral dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Di ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan para pemohon adalah tidak berlasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih jauh, beserta adalah bukti, surat, atau tulisan, dan keterangan tertulis. Dan saudara informasi terkini dari sidang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres, kita tanyakan ke Sindi Permadi, Jurnalis Kompas TV. Sindi, gugatan uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun ditolak. Namun MK, mengabulkan syarat pernah atau sedang jadi kepala daerah. Nah, lalu Sindi, apa pertimbangan dari hakim mengabulkan syarat Capres-Cawapres ini pernah atau sedang menduduki jabatan jadi kepala daerah, Sindi? Iya, Sindi, tadi yang juga sempat disinggung adalah adanya perbedaan makna ambiguitas antara gugatan yang sebelumnya sudah ditolak. Ada tiga sebelumnya pada pagi hari dan juga yang dikabulkan pada sore hari ini. Misalnya kalau kita bandingkan dengan yang digugat oleh Partai Garuda, kemudian juga sejumlah kepala daerah, usia minimal 40 tahun atau sebagai pengelenggaran negara. Hakim Konstitusi menilai kalau di frasa pengelenggaran negara ini ada ambiguitas. Karena untuk penunjukkan pengelenggaran negara ini bisa diraih melalui misalnya ada penunjukkan promosi maupun juga pengangkatan. Meskipun juga ada beberapa yang ditunjuk atau dipilih melalui proses pemilihan umum. Nah, sementara kalau untuk yang dikabulkan pada hari ini, ini juga adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan partisipasi calon berkualitas. Sehingga kalau kita kutip kembali apa yang disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman tadi, bahwa pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Kemudian sehingga mengabulkan permohonan untuk sebagian. Dan pasal 169 huruf Ki, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, soal yang berusia paling rendah 40 tahun, ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga yang disampaikan tadi oleh Anwar Usman adalah pasal 169, ada penambahan frasa. Yaitu adalah pernah garis miring sedang menjabat di jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah dan memerintahkan penguatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tadi yang juga sempat disampaikan adalah dalam putusan ini ada dua hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda dan empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda. Tadi kalau setidaknya sampai sekitar 15 menit yang lalu masih dalam proses pembacaan alasan yang berbeda dari salah satu hakim konstitusi yaitu Eni Nurbaningsi yang masih menyinggung soal frasa di usia 40 tahun. Karena disampaikan kalau di Undang-Undang Dasar telah diatur atau di Undang-Undang telah diatur definitif usia kemudian berpendirian, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa Undang-Undang Dasar tidak mengatur batas usia sehingga ini masuk ke open legal policy yang apabila ingin digugat bisa melalui pembuat Undang-Undang yaitu adalah pemerintah dan juga DPR. Kemudian kalau kita mundur juga mengapa kemudian penggugat ini menggugat soal pasal di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 disampaikan karena ini adalah bentuk diskriminasi terhadap usia, ini juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita rangkum dalam hari ini ada tujuh gugatan sebenarnya. Tiga sudah ditolak pada pagi hari tadi, tiga akan dibacakan pada sore hari ini sementara yang satu sudah ditarik. Dan kalau kita bagi sebenarnya bisa jadi ketiga klaster, yang satu hanya untuk menurunkan usia, yang kedua tetap 40 tahun tapi ada frasa atau pernah atau sedang menjabat sebagai penyelenggara negara, dan yang ketiga sebagai kepala daerah. Kurang lebih alasannya sama, diskriminasi dan melihat bahwa masih banyak atau ada sosok-sosok yang berusia di bawah 40 tahun potensial dan bisa maju sebagai capres dan juga cawapres. Atau misalnya kalau dari PSI bilang bahwa ini mau membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk terjun ke dunia politik yang lebih luas lagi. Ini yang masih sama-sama kita nantikan, Sintia, karena sidang juga masih bergulir, apalagi alasan yang juga berbeda ataupun juga pendapat berbeda yang disampaikan oleh MK, termasuk juga beberapa gugatan lagi yang akan diputuskan pada sore hari ini, Sintia. Iya, Sintia, kita tahu bahwa sejak pagi tadi ada sejumlah masa yang ikut hadir untuk menyimak langsung putusan MK. Bagaimana respon dari masa terhadap putusan yang sudah dibacakan pada pagi sejak pagi hingga siang sore hari ini? Ya, Sintia, kalau dari pandangan mata, kalau sejauh ini di area di depan Jalan Medan Merdeka, di depan gedung makam konstitusi tidak ada masa, karena jalan juga sudah dibuka. Ini yang juga artinya sama-sama kita nantikan adalah tidak hanya soal pendapat dari masa, tapi juga dari partai politik yang terkait, karena kita tahu pada masih di pekan ini, untuk pendaftaran capres-cawapres juga akan dibuka, dan apapun hasil dari MK pada hari ini termasuk yang dikabulkan, ini akan memengaruhi peta politik. Ini yang masih sama-sama kita nantikan, tapi kalau update terakhir yang kalau saya bisa sampaikan, dari pandangan mata dari gedung makamah konstitusi, untuk masa tidak ada yang berkumpul, dan jalan juga sudah dibuka, sehingga rekayasa lalu lintas sudah mulai kembali normal, Sintia. Baik, terima kasih Sindi Permadi, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gedung makamah konstitusi Jakarta. Terima kasih Sindi.